datang kembali di Kampus IT. Ini merupakan video ketujuh kita setelah sebelumnya kita sudah berhasil membuat tampilan untuk dashboard-nya. Nah, teman-teman, untuk video yang ketujuh ini kita akan mencoba mengimplementasikan konsep template inheritance yang ada pada Laravel. Nah, seperti apa penggunaannya? Kemudian, mengapa kita harus menggunakan template inheritance ini? Baik, saya akan bahas dulu silakan teman-teman simak dulu untuk bagian ini kemudian nanti saya akan berikan instruksi untuk memulai tutorialnya, seperti itu. Oke, silakan untuk yang bagian ini disimak dulu. Teman-teman, perhatikan kita sudah berhasil membuat tampilan dashboard seperti ini. Bahwasannya, tampilan dashboard ini nantinya ketika saya melakukan perpindahan halaman yang akan berubah itu adalah bagian konten artikelnya. Sedangkan, untuk bagian headernya dan juga untuk navigasinya itu tidak akan mengalami yang namanya perubahan. Nah, kita berusaha menghindari penggunaan struktur HTML ini secara berulang. Ya, jadi, usahakan kita tidak menggunakan struktur yang sama secara berulang, seperti itu. Baik, saya akan contohkan seperti ini. Kita sudah punya satu buah home. Saya akan membuat halaman untuk usernya. Oke, jadi kita langsung saja buat halaman untuk usernya. Saya masuk ke... Oke, kita mungkin kita ke tampilan home-nya dulu ya di sini. Kita ke tampilan home-nya. Saya akan tambahkan di sini slice user, misalkan seperti ini. Oke, slice user. Oke, jadi kalau misalkan user ini diklik dia akan dirindari ke halaman user, seperti itu. Oke, kalau sudah kita tinggal kelola di bagian navigasinya kita buat satu buah metode public function dengan nama user. Oke, seperti ini saja. Kemudian, seperti yang di atas dia hanya melakukan perpindahan halaman. Oke, jadi nanti kita akan buat view dengan nama user, seperti ini. Jangan lupa, semi kolon. Oke, kita daftarkan dulu di trout-nya, seperti ini. Saya akan... Saya akan... Teman-teman bisa copy-paste yang di atas ini atau bisa buat seperti yang saya tuliskan, seperti ini. Jadi, slice user ya. Oke, ini disesuaikan dengan yang ada di sini ya. Jadi, request-nya disamakan. Oke, begitu juga nanti dengan metode-nya nanti disesuaikan dengan metode yang sudah kita buat di sini. Oke, jadi ketika ada request-slice-user, dia akan mengeksekusi controller dengan nama navcontroller yang ini. Kemudian, dia akan mengeksekusi sebuah metode dengan nama user. Jangan lupa semi kolon, seperti ini. Oke, jadi disini nama metode-nya adalah user. Oke, tinggal di bagian view-nya, kita akan buat view dengan nama user. Baik, disini saya akan tambahkan satu buah view dengan nama user.blade.php. Oke, seperti ini. Ini tampilannya masih kosong ya. Jadi, misalkan saya buat halaman user. Sementara seperti ini. Kita coba cek dulu hasilnya seperti apa. Saya reload dulu. Kita masuk ke user. Oke, sudah berhasil. Nah, sekarang seperti ini. Saya maunya halaman user itu tampilannya sama dengan halaman home. Yang membedakan itu hanya bagian konten artikelnya. Ya, misalkan kalau halaman user, nanti dia akan menampilkan satu buah tabel yang isinya adalah data-data user. Seperti itu. Oke, tapi sementara kita buat dalam bentuk string dulu ya. Oke, jadi misalkan saya akan copy-paste yang ada di sini, yang ada di home.blade. Ini akan saya copy-paste semuanya. Kita control all. Kita copy saja. Kemudian kita paste di halaman yang barusan kita buat, yaitu di halaman user. Oke, string yang ini silakan dihapus saja. Oke, kita paste yang tadi kita copy ya. Nah, di sini. Oke, seperti ini. Kalau saya save, kita akan coba kembali melihat halaman usernya. Nah, sama ya. Jadi, halamannya sama. Tinggal kita coba ubah di bagian konten artikelnya. Oke, saya akan coba ubah di sini. Jadi, mungkin kita tidak perlu teks ini ya. Jadi, sementara saya buat halaman user. Jadi, ini hanya menunjukkan bahwa ini adalah halaman user. Oke, sementara kita buat seperti ini dulu. Kalau saya reload. Oke, halaman user. Kalau saya ke home, ini adalah halaman home. Kalau saya ke user, ini adalah halaman user. Oke, jadi teman-teman bisa perhatikan ya. Kalau saya ke home, yang mengalami perubahan itu adalah bagian konten artikelnya. Sedangkan di bagian header dan juga navigasinya, itu tidak mengalami perubahan. Sedangkan kalau kalian perhatikan, untuk struktur HTML kita, di sini, kita menggunakan struktur yang sama secara berulang. Jadi, di bagian home kita sudah punya yang namanya navigasi ya. Seperti ini. Jadi, ini, navigasi ini kita copy lagi di user. Atau kita salin di user. Dengan struktur yang mirip sekali. Atau tidak ada yang membedakan ya, keduanya. Nah, ini salah satu yang perlu kita hindari ya. Dalam proses membuat sebuah web apps. Oke, jadi untuk mengelola ataupun melakukan manajemen pengelolaan dashboard seperti ini, kita bisa memanfaatkan yang namanya template inheritance ya. Teman-teman bisa langsung ke Laravel. Kemudian nanti kalian bisa masuk ke frontend ya. Kalau tidak salah saya. Nah, ini dia. Ada plate templates. Kita langsung cari saja yang namanya template inheritance ya. Kalau tidak salah di sini mungkin. Kita coba cek dulu. Oke, ini dia. Template inheritance. Nah, ini dia. Oke, kita langsung coba saja. Oke, jadi nanti ada beberapa perintah yang mungkin teman-teman pahami ya. Di antaranya nanti ada extend, kemudian ada section, kemudian ada yield. Itu adalah perintah-perintah yang sering nanti kita gunakan. Seperti itu. Oke, kita langsung saja. Jadi, saya akan buat seperti ini. Sementara saya hapus dulu. Saya kembalikan ke bentuk yang sebelumnya ya. Ke bentuk yang tadi. Oke, jadi user.blade-nya akan saya hapus. Kita delete saja. Oke, kemudian di bagian nav-nya. Ini juga akan saya kembalikan ke bentuk sebelumnya. Oke, kemudian yang ada di web juga. Kita kembalikan ke bentuk sebelumnya. Seperti ini. Oke, jadi. Oke, nah ini sudah dalam bentuk yang sebelumnya ya. Jadi, teman-teman sudah bisa mulai untuk mempraktikannya. Oke, jadi di view. Oke, silakan teman-teman masuk ke directory view-nya. Kita akan buat satu buah folder di sini untuk membedakannya dengan apa namanya, file page-nya ya. Oke, saya akan buat misalkan layout. Oke, seperti ini. Di-enter saja. Kalau sudah, di dalamnya, nanti saya akan tambahkan satu buah file. Mungkin nanti teman-teman bisa menggunakan nama yang bebas. Silakan saja ya. Mungkin saya gunakan apps saja. App. Sebentar. Kita coba cek di sini. Dia menggunakan nama yang seperti apa. Oke, layout app ya. Kita coba menggunakan nama apps. Oke, ini saya rename lagi tadi. Apps. Apps saja tidak ada S-nya. .blade.psp. Oke, seperti ini. Nah, jadi yang ada di home ini. Oke, yang ada di home. Silakan teman-teman, control all. Oke, control all. Silakan di-copy. Kemudian di-paste di bagian app.bladenya. Nah, di sini kita paste. Oke, jadi maksudnya seperti ini. Saya akan menjadikan file app.blade ini sebagai kerangkanya. Ya, sebagai kerangka acuan di setiap halaman yang lainnya. Jadi nanti ada halaman home. Kemudian ada halaman user. Ada halaman to-do list. Ada halaman report. Itu nanti semuanya mengacu pada file app.blade ini. Ya, jadi ini adalah kerangka acuannya. Yang mana kerangka acuan ini dia akan mempertahankan header dan juga navigasinya. Ya, sedangkan nanti untuk menampung bagian konten artikel itu nanti di setiap halaman yang ada di sini nanti. Yaitu ada home, ada user, ada to-do list. Kemudian ada tripod-nya. Seperti itu. Oke, baik. Jadi yang di bagian app.blade, karena kita ingin mempertahankan header dan navigasinya, silakan nanti teman-teman hapus di bagian artikel kontennya. Ya, ini dihapus saja. Yang, oke, card body-nya jangan ya. Yang di sini mungkin. Nah, ini dihapus. Text-nya saja yang dihapus. Oke, jadi kita kasih atau kita boleh tambahkan keterangan di sini. Bahwasannya di sini adalah konten artikelnya. Oke, seperti ini mungkin. Oke, jadi di sini adalah penempatan untuk konten artikelnya. Kalau sudah, nanti yang di home, ini silakan teman-teman hapus semuanya. Jadi yang ada di file home.blade.php, ini kita kosongkan dulu. Ya, kita kosongkan. Kita coba dulu seperti apa tampilannya. Nah, ini jadi ketika saya akses home, ini kosong. Kenapa? Karena dia mengakses bagian halaman home yang kosong ini yang kita hapus. Ya, kok dia tidak bisa mengakses ini. Sedangkan ini kita jadikan sebagai acuan. Karena belum kita extend di sini ya. Jadi kita harus extend dulu. Caranya teman-teman bisa gunakan perintah seperti ini. Extend, kemudian layouts, slice atau dot, kemudian nama filenya app. Oke, jadi extend, layouts ini adalah nama direktorinya. Yang kita buat, yang ini ya. Kemudian di dalam layouts itu ada file yang namanya app. Ya, jadi ini dot, ini sama saja dengan slice. Kalian boleh menggunakan slice, boleh menggunakan dot. Oke, kita langsung coba extend. Oke, namenya di sini. Kita ke layoutnya dulu. Ya, kita ke layoutnya dulu. Kalau misalkan nama direktori teman-teman berbeda dengan yang saya buat di sini, silakan kalian sesuaikan saja. Kemudian dot. Oke, sorry. Ini add-nya double ya. Dot ini sebagai pemisah ataupun slice-nya ya. Kemudian app. Cukup app-nya saja ya. Tidak perlu ditambahkan blade.patsp. Oke, jadi seperti ini saja sudah cukup. Oke, kita coba dulu. Nah, kita sudah berhasil mengambil kerangka acuan yang ada di app.blade-nya. Ya, kita sudah berhasil mengambil kerangka acuannya. Kemudian nanti untuk file user-nya atau untuk halaman user-nya kita gunakan perlakuan yang sama ya. Mungkin saya bisa tambahkan dulu di sini. Atau kita selesaikan dulu saja yang ini ya. Kita selesaikan dulu. Nah, untuk bagian konten article-nya, untuk halaman home, kita bisa tuliskan di sini. Ya, dengan menambahkan yang namanya section. Oke, jadi di sini ada section ya. Section, nama section-nya apa. Oke, kita buat saja. Misalkan di sini saya tambahkan section. Kemudian nama section-nya apa. Misalkan saya buat nama section-nya adalah content. Jadi, nama section-nya ini nanti, ini harus sama dengan halaman yang lainnya. Ya, baik itu halaman home, halaman user, halaman to-do list, dan juga halaman tripod-nya. Seperti itu ya. Oke, kalau sudah, misalkan untuk bagian home di sini, saya maunya kita menampilkan tulisan selamat datang saja ya. Nah, H3 seperti ini, selamat datang. Kemudian di bawahnya kita tambahkan sebuah paragraf. Lorem, mungkin 30 saja, seperti ini. Kita save dulu. Oke, kalau misalkan saya reload, nah ini belum bisa keluar ya. Kenapa? Karena di bagian kerangka-nya ini, di bagian kerangka acuan, di app.blade-nya, kita belum panggil. Ya, kita belum panggil. Nah, untuk memanggilnya, kita bisa menggunakan perintah yield nantinya ya. Oke, untuk memanggilnya, kita bisa menggunakan perintah yield nantinya. Oke, sebentar. Di sini, nah ini dia contohnya ya. Ada yield, kemudian nama section-nya itu apa. Oke, tadi kita sudah buat di sini, nama section-nya itu adalah content. Berarti nanti kita akan tambahkan di sini, yield, content. Name-nya itu adalah content. Jadi, ini, content ini kita sesuaikan dengan nama section yang ada di sini. Ya, jadi kalau sudah, kita coba lihat hasilnya. Saya reload. Nah, hasilnya sudah bagus ya, sudah bisa kita tampilkan. Seperti itu. Nah, kemudian untuk title-nya, kita juga bisa kelola untuk bagian title-nya di sini nanti. Ya, caranya seperti apa. Teman-teman bisa menambahkan section, tapi di sini section-nya tunggal ya. Kita tidak perlu menambahkan n section. Jadi, di sini, yang pertama, nama section-nya atau nama variable section-nya ya. Kita mungkin buat saja title. Kemudian, string yang mau kita tampilkan di bagian title-nya itu nanti apa. Ya, misalkan saja home seperti ini. Oke, saya save dulu. Tinggal kita panggil di bagian kerangka acuannya, yaitu di app.blade. Cara memanggilnya sama ya. Yang nanti membedakan adalah nama section-nya. Kalau yang content, nama section-nya adalah content. Sedangkan untuk yang title, nama content-nya adalah title. Seperti itu. Oke, kita naik ke atas dulu. Kita cari title yang ini. Jadi, mungkin saya akan buat seperti ini. webapps. Oke, sorry. Webapps. Kemudian, di sini kita panggil dengan menggunakan perintah yield. Yang ketiga ya. Kemudian, namanya adalah title. Seperti ini. Kalau saya save, kita coba reload. Yang di sini hanya title saja. Kita coba. Nah, jadi webapps.home. Seperti itu. Nah, sekarang saya akan tambahkan untuk bagian user-nya lagi. Ya, kita coba tambahkan untuk bagian user-nya. Kita coba tambahkan satu halaman user-nya seperti biasa. Kita masuk ke route-nya dulu. Di sini. Saya akan tambahkan route untuk melakukan hybrid link-nya. Route. Kita gunakan metode gate. Kemudian, di sini slice user. Kemudian, kita akan ketika ada request slice user, dia akan mengeksekusi controller dengan nama navcontroller. Kemudian, metode-nya adalah user. Seperti tadi ya. Seperti yang saya contohkan tadi. Oke. Kemudian, di sini kita tambahkan public function. Kemudian, nama metode-nya. Kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Yaitu user. Seperti ini. Oke. Dia hanya melakukan redirect atau perpindahan halaman ya. Kemudian, nanti view-nya, namanya adalah user. Kita tinggal buat view-nya di sini. Jadi, di view. Jangan di layout ya. Tapi, di view. Kita klik kanan. New file. Kemudian, tambahkan user.blade.php. Oke. Seperti ini. Nah, ini format-nya nanti sama dengan yang ada di halaman home.blade. Ya, jadi format-nya seperti ini. Jadi, kalian harus melakukan yang namanya extend dulu. Kemudian, extend name-nya. Ya, jadi kita mengacu ke directory-nya dulu. Layout. Titik atau slice. Kemudian, nama filenya. Yaitu app. Oke. Kalau sudah, kita coba cek. Kita ke user. Sudah berhasil ya. Kita sudah berhasil mempertahankan header dan juga navigasinya. Tinggal menambahkan konten. Dan juga menambahkan bagian title-nya. Oke. Kemudian, untuk bagian title-nya dulu mungkin. Saya tambahkan section. Oke. Ini kita hapus. Oke. Oke. Ini kita hapus dulu. Name section-nya sama ya. Yaitu title. Karena yang kita daftarkan di kerangka acuannya itu adalah title. Yaitu yield title. Jadi, di sini juga harus sama. Title ya. Untuk nama section. Untuk title-nya. Oke. Kemudian, string yang akan kita tampilkan. Karena ini adalah user. Kita buat saja user. Atau bebas ya. Teman-teman mau menggunakan bahasa Indonesia juga boleh. Oke. Kemudian, yang terakhir adalah section. Untuk content article-nya. Oke. Nama section-nya adalah content. Nah, seperti ini. Kemudian, untuk isinya. Itu bisa kalian sesuaikan. Misalkan, H3. Saya buat seperti ini. Halaman user. Misalkan, seperti ini saja. Oke. Kita mungkin perlu tambahkan. Tabel mungkin boleh ya. Kita tambahkan tabel. Misalkan. Kita coba cari dulu tabel. Oke. Tabels. Saya akan gunakan tabel yang sederhana saja dulu ya. Kita coba copy yang ini. Saya akan paste di sini. Kita save dulu. Oke. Kita coba cek hasilnya. Sudah berhasil. Halaman user. Kemudian, dia sudah berhasil menampilkan tabel-nya juga seperti itu. Oke. Jadi, di home dan user beda ya. Yang membedakan hanya content article-nya saja. Sedangkan, untuk header dan juga navigasinya itu sudah bersifat statis maksudnya. Jadi, tidak mengalami perubahan seperti itu. Nah, dengan menggunakan konsep template inheritance ini, artinya kita tidak mengulangi struktur yang sama secara berulang. Jadi, kita tempatkan di satu tempat. Jadi, hanya ada satu struktur saja. Baik itu untuk header-nya. Jadi, ini untuk header-nya. Nah, yang ini. Yang pertama ini untuk header-nya. Kemudian, begitu juga dengan navigasinya. Ya. Itu dipertahankan. Jadi, hanya satu saja. Kalau kalian perhatikan, di home itu tidak ada navigasi, tidak ada header. Kemudian, di user juga tidak ada navigasi, tidak ada header. Artinya, kita memanfaatkan navigasi dan header-nya itu di satu buah file yang berbeda. Seperti itu. Oke, baik. Kemudian, kalau misalkan teman-teman mau, ini kan yang aktif di home ya. Kalau saya ke user, ini harusnya dia aktifnya ke user juga ya. Nah, itu kita bisa memanfaatkan teneri ya. Kalau tidak salah saya, kita coba saja dulu. Oke, ini yang aktif. Kita cut dulu mungkin. Jadi, saya bisa buat seperti ini. Ya, jadi saya bisa buat seperti ini. Misalkan, kita, atau ini kita kelola di bagian controller-nya dulu saja. Oke. Ini saya kembalikan dulu. Kita masuk ke nav controller-nya. Nah, di sini. Oke. Selain mengirimkan view yang ada di sini, saya maunya nanti, dia juga mengirimkan key. Jadi, key yang dikirimkan itu bebas. Namanya apa? Misalkan key. Saya buat key. Kemudian, yang dikirimkan itu value-nya apa gitu ya. Misalkan yang ini value-nya home. Oke. Kemudian saya buat yang sama juga dengan user-nya. Ya, jadi kita akan passing data. Kita mau mengirimkan data gitu ya. Supaya bisa apa? Bisa membedakan antara halaman home dengan halaman user. Ya, untuk membedakannya kita perlu buat seperti ini. Oke. Kemudian di sini saya buat key. Kemudian key ini akan mengirimkan value yang nilainya itu adalah user. Oke. Nilainya boleh bebas. Key-nya juga boleh bebas. Teman-teman, sesuaikan saja. Oke. Di sini nilai yang dikirimkan itu sudah jelas beda ya. Antara home dengan user itu kan beda ya. Tidak mungkin sama. Nah, jadi nanti kita bisa membedakan antara halaman home dengan halaman user. Oke. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke bagian app-nya. Kenapa di app-nya? Karena app-nya inilah yang menampung navigasi. Oke. Kita akan buat seperti tadi ya. Yang saya hampir tunjukkan tadi. Ini akan saya cut dulu yang aktifnya. Oke. Kita gunakan kurang-kurang awal double seperti ini. Baik buka dan tutup. Kemudian, kita akan buat yang namanya tenar ya. Misalkan, jika key-nya itu sama dengan home. Jadi misalkan kalau key yang dikirimkan itu sama dengan home. Jadi kalau saya klik home. Harusnya key yang dikirimkan itu adalah home. Kalau saya klik user. Harusnya key yang dikirimkan itu adalah user. Karena disini kalau teman-teman perhatikan. Metode home itu hanya akan mengirimkan home. Sedangkan metode user itu hanya akan mengirimkan user saja. Jadi tidak keduanya gitu ya. Oke. Jadi seperti itu. Jadi jika key-nya sama dengan home. Kita buat tanda tanya seperti ini. Kalau true dia aktif. Kalau false dia tidak ada apa-apa. Jadi tidak melakukan apapun. Kita coba saja. Cek dulu. Oke. Karena ini di user ya. Saya ke home. Oke. Kita cek. Sepertinya ini ada kesalahan. Jika key-nya home. Jika key sama dengan home. Maka statusnya aktif. Sebenarnya kita coba cek. Ini status aktifnya tidak ini ya. Tidak bisa kita. Oke. Sebentar. Kita coba ke controller-nya dulu. Mungkin ada kesalahan di sini. Oke. Traten view key-nya itu adalah home. Kemudian ini adalah user. Tidak bisa kita coba cek dulu ya. Apakah ini aktifnya bisa. Kita cek dulu. Oke. Ternyata bisa. Artinya ada kesalahan di bagian proses turner-nya ini. Jika key-nya itu sama dengan home. Maka statusnya adalah aktif. Kemudian kalau false artinya dia tidak melakukan apapun di sini. Kemudian. Oke. Sama dengan home. Ini ada kesalahan sebentar. Kita cek dulu ya. Kesalahannya ini di mana. Kita cek dulu ya. Yang digiapkan adalah user. oke, misalkan kalau disini, home sama dengan home, kita buat saja string lagi ya saya akan buat string, home sama dengan home kalau saya ke home oke, artinya ada kesalahan disini ya home sama dengan home aktif tidak aktif, oke, kesalahannya artinya ada disini oke, kita cek dulu oke, saya kesalahannya itu jelas ya, karena kelas aktif itu berada di dalam kelas navlink ya oke, jadi saya salah penempatannya oke, seperti ini penempatannya yang benar seperti ini, kita coba panggil lagi key-nya oke, key-nya seperti ini home, aktif, oke, ini sudah pasti bisa ya oke, sudah bisa ya dan ini kita coba terapkan di bagian bawahnya oke, kita copy-paste di bawahnya atau jangan lah ya kita jangan copy-paste saya akan ketik ulang jadi, kita akan panggil key-nya oke, key-nya jangan lupa kita gunakan dollar ya jika key-nya sama dengan user seperti ini oke, tanda tanya kemudian, kalau true dia akan aktif kemudian kita pisahkan dengan titik 2 kemudian, kalau false dia tidak melakukan apapun jadi, tanda petik single quote seperti ini saja oke, saya save kita coba reload kalau ke user oke, sudah berhasil ya home sudah berhasil user juga sudah berhasil oke, teman-teman baik, seperti itu ya jadi, ini adalah penggunaan template inheritance dan juga kita sudah berhasil mengelola bagian navigasinya ya untuk status aktifnya ini sudah dinamis artinya, dia akan menyesuaikan dengan request yang ada di controller-nya ini jadi, nanti dia akan menyesuaikan dengan request yang kita pilih jadi, misalkan kalau saya ke user misalkan, kalau saya ke user artinya kan ada request user nah, dia akan mengeksekusi metode user ini oke, metode user itu akan mengembalikan halaman user dan juga mengirimkan string user yang ditampung dalam sebuah key ya, jadi sama saja misalkan kalian punya variable key menampung sebuah nilai dengan nama user oke, itu akan kita passing, kita kirim ke sini di sini kita cek gitu ya kita cek apakah key yang kita pilih itu adalah home atau user kalau misalkan home kalau misalkan seperti ini kalau misalkan saya pilih home artinya artinya request-nya itu adalah home ya oke ini akan ditest di sini key-nya home home sama dengan home artinya kan true ya berarti aktif ya, kemudian di sini ini juga akan di di cek ya key-nya adalah home home sama dengan user itu adalah false kalau false dia akan mengeksekusi statement yang kedua atau statement false-nya seperti itu teman-teman oke, baik selanjutnya mungkin kita akan bahas bagian-bagian lainnya silahkan ditunggu saja untuk video berikutnya untuk video saat ini saya cukupkan sampai di sini dulu sampai jumpa di video berikutnya terima kasih selamat menikmati